tapi apa artinya perintah itu di depan kersana Allah yang kersana wongiku gak bernambah baik ini saman dilatuhkan syarah amran min awamirihi ta'ala fakot amar teman-teman merintah Allah merintah iman tapi wa'arada subhanahu wa ta'ala kufrahu jadi kemahannya iroda ya ben iroda amar ya ben amar nah makanya mutazila berpendapat eh lah itu karte setan karena mutazila gak bisa menerima konsep mosoho wong merintah no kemudian bergenda yang lah yang lah ya coba di sana ya semungkinan wa'i wa'an ini gue disantri nakal rainis rainakal gak sergeb terus gue akan ngongkong sergeb gue ayo roh nak kongkong anam ura berarti di depan wong singra bakal sergeb wa'an ini gue aku ngongkong kong singalim alamah rau rai-rahi gak meyakinkan ini kan yu rai-rahi tapi masuk saat dia mendingin kong sing bodohnya kan yu rai-rahi ya ya akhirnya ngongkong kong kong sing pinter nah jantai ya rato-rato ngerti nah iroda bakal terjadi jadi jadi kamaknya Allah merintah iroh mergubara ngakbek tentu itu diperintah no tapi tetap kejadian ini sesuai kersanah wa'u jini wa'u ya rab amran wa'ilmah ilman karwan Allah mutus Abu Jahal iman ya Allah mutus Abu Jahal iman tapi Allah persoan Abu Jahal berakhir kafir ini yu rata iroh da'iku goyakrot amran wa'ilman war'rido sekarang Allah mutus Abu Jahal iman Allah ya ridho Abu Jahal iman tapi kejadian kafir kamaknya kerasabat akan tetap wa'ilmu iroh da'iku iroh da'iku ucap muqtasab iroh da'iku dikulik gulik iroh da'iku aku iroh da'iku iroh da'iku iroh da'iku iroh da'iku iroh da'iku jadi Abu Jahal iroh da'iku misalnya Abu Jahal terus kaya analis kaya pengamat atau buktansi waktu itu lho jadi Abu Jahal dia perkembangan santri lho aku tak lho perkembangan lho orang wala gak perlu lihat berkembang jadi misalnya Abu berlapuri kesti zaman akhir kata corona set tak boleh datanya si raiso berarti Abu nyari data Abu bersyak mencari jari tahun samini terjadi corona maret maret ramangan misalnya ada berkodugas paham ya mudi pejabat ada mudi berkodugas itu berkodugas itu itu gak bisa ngerti ini nyari jari jadi raiso Abu tidak bisa dikatakan mencari cari atau dicari cari otomatis terjadi sesuai ilmu penyelesaian ini selesai selesai tapi dari awal umur kamu sekian jatah reskimu sekian orang nyari tapi orang ini pakai duit orang tapi kira segera orang 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 otomatis kak minal azal hilang gitu hidupnya akhir nanti semua kak kak sesuai skenario ini orang sepanjang kak 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 karena aku kadang ngeluh nasibmu, kan dia lucu, misalnya kira tahu ngeluh, dia lucu kan, berat-berat-berat, terus kira tahu ngeluh, ngeluh kan kaya malaikat, tapi ngeluh itu mau ngeluh, tapi ngeluh itu mau ngeluh, ngeluh itu mau ngeluh, tapi rasaku ceros-ceros, swaikulillah, sumadhargum, fi khodihim, ya Allah. Sampai ngeluh aku lah, aku dati kaya udah tau ngeluh, 100-100 ribu inter goblok, setengah goblok, biar kabih kerasnya, tapi apa sih? Pengirahan, ngeluh di sana kisah, ngaji nabi kurang top, ya umat yang munafek, nabi ya tenang, ngaji nabi kerasannya, nabi protes kesti, nabi paling top, gak ada umat munafek di sini-sini, ya santai, nabi ya, santai, nabi kerasannya pengirahan. Bagaimana kira munafek, ngeluh aku, ya santai, tenang ya, aman, 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 hayatuhu, kadal kalamu sam'u, sumal basar, bihzi, adhanasamu, hayatuhu, teroptei Allah itu di sifat hayat, sifat hayat itu otomatis, artinya, kalau Allah punya sifat kudroh, punya sifat iroda, sifat kudroh, iroda, tentu tidak bisa menempel kezat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudroh, berarti, mesti identik dengan hayat. Masa aku bisa mendingin, mayat ini kuasa mangan, ya lucu, mayat ini kuasa mangan, kan paradok, yang jenisnya kuasa, mesti menempelnya hayat. Mereka orang ulama, yang orang ifati Allah, hayat, karena, otomatis, anggar kudroh, iroda, ya mesti, hayat. Tapi ya, hayat itu penting, ya aku juga omong, nana Allah itu sifat hayat. Meskipun itu sifat yang identik, nana Allah, mesti otomatis kan, wongiku mangan, berarti wongiku hayat kan, wongiku melayu, berarti wongiku hayat. Ini Allah ingatkan, Allah kudroh, berarti hayat. Allah iroda, berarti hayat. Allah kalam, berarti hayat. dekat, hati mengalami, tidak mengalami. wickat, Allah ini mengalami, mengalami tari yang addis. Ya diериita yang ada, Awpah, jepalami 少ito ini bedas, orang ini dulu sedia, mereka ada di tempat, mereka dati, mereka bahagian, wengalimu ribet kadang kita terang ada ya kasih wengalimu kita paham lah semua itu tidak ada aku yakin kita paham tapi tidak ada aku sih sih paham ada hal-hal yang cara wengalimu mesti ini aku tidak setuju tapi aku pengiran ngeresak nunggunuk akhirnya setuju itu sifat kalam kalam sama basur ilmu ya kalam sama basur ilmu patat ya ya kalau kita paham lah sama basur kalam ilmu kalau wengalim ya semua saya bayangkan diri dihidupi wengalimu ya bayangkan diri dihidupi wengalimu wengalim cerdas paham selama nurusan hutang duit nasib saya berpikir nasib saya jatuh saya jatuh saya senang saya senang saya senang saya sangat kerasan aku kan semua orangnya berontak saya tahu sayayti maksudnya saya sudah beranak saya tidak manis saya tidak berpikir dihidupi misalnya aku ngomong ini misalnya saya mengatakan saya sekarang berdiri sampai saya mengatakan itu karena apa? karena saya tahu saya ada ngomong itu kecuali kalau saya ditu memang berdiri berarti kalam sama ilmu itu satu berarti kalam sama ilmu saya ini podo ketika dikabari saya dengar dari saya bahwa Amr itu berdiri berarti akibat dari mendengar adalah tahu misalnya aku dikabari ikut santri yang jenikan itu ikut melarat tukang lamun itu benar berarti dari dikabari menjadi tahu itu sama basur ya sama basur ya sama berarti basur yujibul ilman maka coro imam asari coro imam asari imam paturiti al kalam yata kalamu bi hadha berarti ya alamu hadha ya alamu hadha berarti yata kalamu bi hadha berarti sama apa kalam apa ilmu sama dengar maka menjadi tahu melihat maka menjadi tahu maka ta'aluke sifat kalam sama basur ilmu itu sama ta'aluke adalah makrifatul maklum ala maruwah ala menjadi tahu paham ya jadi lana ngono gunanya apa kalau sifat papat wong muta alaki sito yiku berkesimpulan menjadi tahu paham ya terus jari imam asari gizi atan asam usurah usah mikir mu nufu kaya pengheran miskin lalu jadi samihun basur mutaka limon ya uspun rasa potako gunanya apa sifat samih wong akhirnya ya ya alam gunanya apa sifat basur wong kesimpulannya ya ya alam ikut cokroh pikir wong pinter lalu agak wong bodoh ya lah mikir aku pinter aku lari gubun kadang wong bodoh aku pinter wong bodoh kan wong bodoh kan samih um basur abadat sing rungulan sing mirsani kan gak mikir padahal aslinya aku nampak mikir lah apa kustih ada samih un basur wong gak dikenti alimun wong mana wong bodoh kemudian agak mending ini malah kafir awal itu mendengar di kontek-kontek yang perlu didengar basur yang bisa dilihat ya malah keliru berarti ketika mas muat Allah basur ketika mu basur Allah gak samih malah gue berpengar ya pokoknya malah anak orang alim namanya malah jelas berpengar usul yang pengiram gimana ini orang samih un sing perso basur di perso muslim murid juga berpengar samih mendengar bah samih kok perso samih mendengar tapi jelas mendengar jadi apa perso apa perso orang ini mendengar misalnya kita ngomong kita kita ngomong apa perso orang ini mendengar murid goblok itu murid goblok jadi orang bener tahu kayak orang goblok saya ngantil kalau orang ini berduaan berbamu dengan mgs diterang ini murid goblok tapi murid goblok tapi murid goblok diterang murid goblok itu murid goblok murid goblok ngiling ngilingan nakduhnya aku gak ropet kau samih kero Allah samih um samih konten sing midang wah tadi aku dengar apa saja pasirun sing mirswan